Intro Menjadi tuan rumah untuk menggelar sebuah uji pelaksanaan sertifikasi kompetensi tidaklah gampang Menurut Dr. Anda Reni yang menjabat Direktur Eksekutif Badan Nasional Sertifikasi Provinsi atau BNSP Menceritakan sebelumnya tempat tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu dengan segala persyaratan yang harus ada Ketika persyaratan itu terpenuhi barulah pihaknya akan memberi surat ketetapan sebagai tempat uji kompetensi Menurutnya menjadi tuan rumah untuk uji kompetensi itu sendiri harus memenuhi syarat Dan untuk mendapatkan SK itu sendiri tidak begitu saja mudah Jadi tur and travelnya Mojepahit ini kita verifikasi lebih dulu Dengan segala persyaratan yang diharuskan ada Barulah itu kita berikan surat ketetapan sebagai tempat uji kompetensi Saat disinggung terkait Akpar Majepahit menjadi tempat uji kompetensi Dia menceritakan dengan tegas bahwa Akpar Majepahit sudah sangat layak Hal itu bisa dilihat dari perangkap yang memadai Tidak itu saja Akpar Majepahit mempunyai forum dan semua yang menyangkut tour and travel Selain itu Akpar Majepahit mempunyai ruang meeting, lab dan praktek Disitulah menurut Reni yang menjadi pertimbangan LSPP Agar travel and tour Akpar Majepahit bisa dijadikan tempat sebuah uji kompetensi Sedang untuk tempat uji kompetensinya Tentu saja ternyata Akpar Majepahit juga mempunyai hall Ada punya ruang-ruang meeting Ada ruang-ruang laboratorium praktek Nah disitulah menjadi juga pertimbangan kita dari LSP pariwisata nasional ini Agar travel Akpar Majepahit ini bisa dijadikan tempat uji kompetensi Layak memang ya Lebih dari layak karena bukan sekedar melayani tamu untuk ticketing atau untuk traveling Tetapi juga sebagai tempat pembelajaran seperti itu Ia menambahkan meski baru untuk kali pertama menggunakan Akpar Majepahit sebagai tempat uji kompetensi Namun ia menilai tour and travel Akpar Majepahit lebih komplit dibandingkan travel lainnya Dan berharap dapat kembali mengelar uji kompetensi kembali di tempat ini Terima kasih telah menonton!